hai oke kita tiba di gede itanya apa yang akan dilakukan disana check it out ikuti saya di hai teman-teman jumpa lagi sama saya di alope kali ini saya berada di sebuah resto kedai tanya nama restonya kedai tanya nah guys kita sudah berjumpa dengan salah satu karyawan dari kedai tanya nih namanya siapa mas mas bagas boleh enggak sih nanya kenapa sih dikasih nama kedai tanya gitu saya nanya nih Mas saya nanya kenapa dikasih nama kedai tanya kalau semboyan kita daripada nanya datang aja jadi kedai tanya ini punya moto slogan atau semboyan daripada banyak tanya mending datang aja gitu ya bener ya itu ternyata ya slagannya atau moto dari kedai tanya ayo kita masuk lorong api wah guys kayaknya Pak gedenya lebih mirip sama kayak kita mau masuk ke hotel ya guys ah ah ini dia bagas nih yang paling namanya apa ya paling ramah di sini ah ya mbak silahkan kita lanjut ke ruangan bartender ya nah mana orangnya sembunyi lah takut sama kamu guys kita mau nyari tempat tempat nongkrong yang kayaknya kayaknya lebih enaknya lebih enak ya buat kita ngobrol Oh ternyata dia semacam outlet-outlet gitu ada mas danang di sini berondong itu dadah berondong tempat yang lebih nyaman buat ngobrol ya di sini mereka lagi sibuk-sibuk semua itu amoi dari Tiongkok Hai dimana nih yang enak nih buat ngobrolnya nih ya di sana aja ya Oh ya di taman ya lebih enak ya lah ini kita sudah dapat tempat yang nyaman kamu lagi makan apa itu diset ya Wah ini menunya apa ini disetnya jasputin 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 kok ada putih ini salah satu karyawan dari kedai tanya ini bisa kita menjelaskan sedikit yang ini menunya apa nih kalau yang itu suruh Oh suruh jasputin dengan saus coklat Oh iya 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 wah mantap kali ini sudah minumnya es kopi Blue Ocean gimana lembut enggak lumer di mulutnya mantap ya thank you bisa kita naik atv Oke oh ada atv juga ya ada kedai tanya mah asik punya nah udah masuk ke arena TV oke cewek balik-balik dulu wajahnya siapa tahu ada jodoh kayaknya kok tempatnya kayaknya kurang luas ya guys namanya juga menuju menuju ini seperti ini dan mungkin akan di sini lagi kayaknya sirkuit gimana sih kalau Iri naik bos enggak 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 gua udah tua itu menurut saya itu masa kecil kurang bahagia kayaknya ya Iya cuma di keretanya mereka bisa bahagia sok hai udah ya kita mau abro nih buruan nah tuh sengaja tuh direm-rem gitu ini ceritanya ini ada yang mau mau melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mau ditanyain Oh mana orangnya ini dia sudah pengalaman apa belum sih jadi jadi seorang host buat ini ya buat kalau di kampus namanya apa coba belajar menge-host namanya apa coba ini lebih berpengalaman sebenarnya ini kamu tahu enggak sih tentang komposter atau pencipta lagu Tidak tahu saya hanya tahu bernyanyi dan itu pun suara saya palsu palsu enggak mungkin palsu kamu tahu enggak beberapa lagu yang diciptakan sama dia lopeng kayak apa lagunya tiga kali di bercinta AC ya nanti kita bedah ya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang dilontarkan Nichizen yang akan diwakili sama temen kita ayu rizka rizka ayu rizka lemot bos Oke lanjut nanti Oke guys Tante Dea Kalau boleh nanya Gimana sih suka dukanya jadi komposer Atau pencipta lagu Oh suka dukanya Suka dukanya banyak banget Terutama di awal-awal Menjadi seorang pencipta lagu Saat kita belum punya karya Kita sangat diremehkan Dari beberapa orang Itu tidak Menanggap kita siapa-siapa Emangnya kamu bisa apa sih Bahkan saya mencari seorang vokalis pun Itu mengalami beberapa Peristiwa Termasuk kayak Penipuan di tipu-tipu duit gitu Seperti itu Bikin musik Ayo kita Kita ketemu arranger Tapi ternyata musiknya gak jadi Uangnya hilang Minta DP dan lain-lain Kalau sukanya Suka banget Karena sebagai seorang Pencipta lagu itu Kita bisa menumpahkan Menuangkan semua Apa yang menjadi Impian Impian kita Saya kan memang hobi menulis Dari sejak Remaja ya Cuman baru kali ini Bisa kesampaian Apa yang saya tulis itu Bisa saya ubah menjadi sebuah lagu Dan didengarkan orang Dimikmati orang Gitu Suka banget Jadi kalau misalnya ketemu Sama para seniman Kita ngobrolin tentang Hal-hal yang berbau Tentang Pencipta lagu Seneng banget Bangga banget Bangga banget Sama hasil Karya Kita Terus bener gak sih Ada yang nganggap Tante Dea itu Sok-soan Malah ada yang ngatain Hidup susah aja Sok-soan jadi pencipta lagu Kok orang ngejabal guys Iya loh Ada temenku Temen saya sendiri Itu temen akrab Ngatain gini Ngapain sih Hidup susah aja Sok-soan jadi pencipta lagu Buang-buang duit Gak ada gunanya Gitu Ih guys Rasanya disini Ngedrop banget loh Gak ada gunanya Kata dia Mending duit tuh Buat usaha kuliner Ya enak ya Kalau usaha kuliner Kalau banyak Duit Model Beratus-beratus Duta Bisa bikin kayak gedeitanya Gini ya Cepet sukses Tapi kalau modal pas-pasan Aduh Sok kuliner nih Berat Resikonya Nah Ada yang bilang seperti itu Ngatain Sok-soan Menurut saya Bukan sok-soan sih Karena saya memang Seniman sejati Yang pengen berkarya Kalau menurut kalian Sebagai seorang Komposer juga Seperti apa rasanya Misalnya dikatain kayak gitu Hidup susah Sok-soan Mau jadi pencipta lagu Pasti gak nyaman kan Pasti gak nyaman kan Oke Tante Satu lagi nih Untuk mencipta lagu itu Biasanya Tante terinspirasi Dari apa saja ya Atau lagu-lagunya itu Kebanyakan dari pengalaman pribadi Nah mencipta lagu Saya tuh justru terinspirasi Kebanyakan dari Dari sebuah tempat nih Kayak gini Misalnya kan Berada di sebuah tempat Di kafe Apa di kedai Atau di Tempat-tempat yang Sekiranya gitu Bisa Memberikan Kesan Tersendiri Atau mungkin Lewat obrolan-obrolan bersama temen-temen Kayak kita kan Kali ini tema kita kan Ngopi dan ngobrol bareng Di kedai Ngopdai Nah itu Disitu kadang saya Timbul inspirasi mencipta Ada-ada aja sih Yang tiba-tiba Tercipta gitu Kalau disini ya Terinspirasi apa ya Kata-katanya Kayak gimana Ku mencintaimu Apa adanya Meski kau Bukan yang sempurna Walau kau Hanya Seorang Karyawan Kedai Tanya Namun Aku Tetap Selalu Cinta Oke Terima kasih Buat obrolannya Tante Dea Terima kasih juga Kedai Tanya Oke Sama-sama Terima kasih Kedai Tanya Sudah memberi Waktu dan kesempatan kita Untuk boleh Ngopdai Ngobrol Dan ngopi bareng Ngopdai Ngopi Dan ngobrol bareng Di kedai Oke Sampai jumpa Semuanya kalian Saya tunggu di kedai Tanya Selamat Selamat menikmati 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 Selamat menikmati